Halo selamat pagi Gun Jumpa lagi dengan kami Simala Banet Kami meneruskan Projek pembuatan kolam Gun Dan ini kita sudah mulai Membuat dam Bagian hilir yaitu dimana Ini nanti akan menjadi bagian outlet Atau air Pengeluaran ya Gun nanti dimana Outletnya pengeluaran dari kolam ini Nanti akan kita Salurkan ke Hilir Bagian sini Nah ini kita sudah mulai membuat Jalur-jalur untuk paralon Gun Nanti dimana Paralon nanti yang kira-kira ukuran 6 in lah ya yang besar 2 batang Gun Nah disini ini posisinya Nah ini di bagian kiri kanan Nanti kita akan tinggikan lagi Kita akan buat tinggi lagi Nah kira-kira sejajar Dengan fondasi ini Gun Naik kesini Karena kalau kita memaksakan untuk memasukkan paralon Ke bawah fondasi ini itu Sangat berisiko Selain kita gak bisa menjaga Atau merawat paralon Disini juga pasti nanti akan Rawan sekali terjadi kebocoran dan kebocoran Nah teorinya Kita akan membuat dam sedikit Seperti itu di kiri kanan Selain galangan Jadi galangan seperti itu Kita kendalikan sedikit kesini Nah nanti paralon kita Outletnya tuh ujungnya Hanya ada disini Gitu loh kan Dam ini kita tinggikan Lalu kita tutup disana Sehingga air akan terbendung Gitu Nah jadi Tadinya kan paralon Mau kita paksakan masuk Di bawah fondasi Tapi wah gak mungkin nih Karena sangat bersiko Kita tidak bisa mengendalikan paralon Tidak bisa merawat Pecah atau seperti apa Karena lebih baik Kita bikin dam Tambahan di kiri kanan Kita tutup Sehingga ujung paralonnya Hanya disini aja nanti Disini aja gun Gitu Ya kegiatan kita hari ini Kita mulai di bagian hilir Karena kemarin Di bagian inlet Bagian hulu itu Alhamdulillah air sudah bisa dikendalikan Dan Masih ada terjadi kebocoran Sedikit-sedikit Belum semua tertutup Setelah kemarin kita Menggali tumpukan sampah Disitu gun Nah Sudah ditutup saja Di bagian hulu gun Airnya masih sebesar ini Ini cuma dari kebocoran Rembus sedikit-sedikit Dari irigasi Apalagi kalau Misalkan paralon Inletnya Atau masukan airnya Itu ada 3 paralon besar Itu sudah kita buka semua Ini Saya pikir untuk memenuhi kolam ini Hanya hitungan 2-3 jam saja Sudah bisa Langsung penuh ini gun Ya ini lagi-lagi Masih ada sampah-sampah Yang harus kita Bongkar Kita kendalikan Karena Kita tidak mungkin Membiarkan sampah itu Terpendam disitu gun Ya Kita istirahat dulu Nah ini Nah ini nanti kita akan Tinggikan juga Ini kan rumpur-rumpur padi ini Kita akan timbun semua dengan lumpur Sehingga Galangan ini Cukup besar gun Gitu Karena disini nih Bukan kekurangan air Tapi kelebihan air Ini di musim kemarau saja Air Masih terus Berlimpah Kalau ditambah dengan musim penghujan Air dari segala arah Dari lubang itu Saluran parit warga Dari pasar Kemudian disini ya Sehingga kita perlu Pondasi atau apa Damnya ini besar Ya Galangan paling bawah itu besar Ditambah lagi Dengan Di tengahnya itu Kita sudah beri Pondasi batu kali gun Ya Pondasi batu kali Dua lapis Seperti itu Ya dua lapis Tapi tetap Di kiri kanannya Kita juga akan beri tanah Kenapa? Karena untuk menambah Kekuatan Karena tendangan airnya Akan luar biasa ya Disini gitu Apalagi di musim penghujan Nah ini ada yang sedang Bongkar-bongkar Pohon pisang ya Karena pohon pisangnya Sudah tidak produktif Dan lagi ini Menghalangi kita Untuk menaikkan Apa ya Galangan Di bagian pojok sini Nah yang arti Padahal ini nanti Pada musim hujan Air akan Keluar dari situ tuh Dari Got besar itu Itu langsung ke pasar sana Larinya ke sini Di kanan itu Air bersih Irigasi Di sebelah kiri juga Air bersih Ya itulah yang akan menjadi Sumber air kolam kita ini Karena Pohon pisang ini kan Gak mungkin Kalau gak digali gun Sebab kalau hanya Kita timbun saja Dia akan terus tumbuh Dan akhirnya Itu akan membuat Galangan menjadi Kropos gun gitu Karena itu kita Lebih baik Oh jangan dibuang sini deh Dia akan tumbuh lagi Ke begitu ditindih Sana di pojok sana aja Di pojok sana Itu jangan salah Bonggol pisang Ditindih tanah Tumbuh tunas dia Oke gun Kita mau Cek-cek dulu Ini ada kru Kita juga Numpang lewat dulu dah Kamu maju dikit Ini Perempuan kota Rela bertabur Lumpur Seperti ini Lumpur semua gun Gak apa-apalah Nanti kalau udah sukses Beli baju yang bagus Kita jalan-jalan ke mall Kita jalan-jalan ke mall Ini kita dibantu juga Oleh salah seorang youtuber Bukan sembarangan Youtuber sukses nih Berapa subscriber bang Sekarang bang 24 ribu subscriber Jadi kalau teman-teman Suka Nonton youtube Kebenaran muncul Di beranda teman-teman Itu Channelnya Burung kutilang Yang waduh Itu udah Terkenal seluruh Indonesia Abang kutilangnya Nah Itu Burung-burung kutilang itu Ada di channel youtube-nya Abang ini Nama channelnya Bujang Talang Bujang Talang Walaupun dia Sebenarnya waktu kuliahnya Di kota gitu Wih 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 ada apa ini Ada teroris nih Biarkan dia lewat Aduh Diaduk-aduk Ini kasih Biarin lah Dia mau ikutan cari makan Biasanya kalau kita Bikin galangan Dia itu Suka ngikutin gun Jadi Ikut cari-cari makan Biarin aja Dia pengen cari makan Oke gun Ini galangan sudah mulai tinggi Dan mudah-mudahan lah Dalam bulan Juli ini Minimal satu kolam ya Satu kolam yang ini Sudah bisa terendam air Jadi kita tinggal tancap bambu Di bagian pinggir Dan kita sudah mulai bisa Mengoperasikan Rencana ini buat pemancingan Dulu aja gun Baru nanti untuk Metode bioplognya Di bagian hulu Oke demikian video Singkat dari kami gun Semoga terinspirasi Mari Kembali ke desa Membangun desa Mana gak? Hahaha Ya Jangan malu untuk Pulang ke desa Ketika anda sudah Bosan dirantau Pergunakanlah sedikit ilmu Yang anda dapat dirantau Untuk kita implementasikan Di kampung halaman Sehat selalu Dan tetap berbuat positif Serta berpikir positif Salam ikung Dan tetap berpikir positif Dan tetap berpikir positif Dan tetap berpikir positif